Halo people with spirit of learning, selamat datang di kelas terbaru yaitu membuat website booking ticket pesawat secara online menggunakan Laravel 11 dan juga Filamen. Pada kelas kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Filamen dan Laravel untuk membuat proyek yang modern dan juga keren. Nah di kelas kali ini juga kita akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan payment gateway mitra sebagai metode pembayaran. Dan juga kita akan melakukan pengiriman notifikasi email menggunakan Mildtrap. Nah pada kelas kali ini kita juga akan belajar bagaimana caranya mengubah sebuah ERD menjadi table yang sesuai menggunakan migration pada Laravel. Kemudian di kelas ini teman-teman akan mendapatkan sebuah template HTML yang nantinya tinggal kita integrasikan menggunakan plate pada Laravel. Nah selanjutnya saya akan melakukan demo pada proyek kita. Pada halaman admin disini kita menggunakan CMS dari Filamen. Nah disini ada CRUD untuk Airline atau Maskapai. Kemudian ada Airport atau Bandara. Kemudian disini ada Fasilitas. Kemudian ada Data Penerbangan. Kemudian ada juga Data Promocode. Dan juga yang terakhir ada Data Transaction. Disini juga ada Overview atau Statistik. Semisal Total Transaction-nya berapa. Kemudian Total Amount Painting berapa. Dan juga Total Amount Path-nya berapa. Oke. Nah kemudian kita akan masuk pada halaman User. Pada halaman pertama kita bisa melihat sebuah landing page yang dimana disini memiliki sebuah filter untuk mencari penerbangan berdasarkan keberangkatan, kedatangan, tanggal, dan juga kuantiti. Disini juga kita bisa melihat bandara-bandara yang populer di tahun ini. Nah sekarang kita coba melihat penerbangan. Kita pilih bandaranya dari Denpasar dan untuk tanggalnya adalah 16. Kemudian kita klik explore. Nah maka disini kita akan menemukan sebuah penerbangan dari Denpasar ke Bandara King Abdul Aziz International Airport. Nah disini kita bisa lihat keberangkatannya itu di jam 1. Kemudian dia ada transit itu di jam 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dari Bandara Soekarno-Hatta dia akan lanjut ke Bandara King Abdul Aziz dan sampai di jam 6 malam. Oke. Nah kemudian kita bisa pilih. Maka disini akan muncul dua kelas dari penerbangan tersebut. Yang pertama ada bisnis kelas dan yang kedua ada ekonomi kelas. Untuk bisnis kelas disini kita memiliki sebuah seat kursi yaitu untuk kursinya itu per ininya adalah 2. Jadi 2-2. Oke. Nah disini kita bisa melakukan pembelian dan juga kita bisa milik kursinya. Kemudian untuk yang ekonomi kelas disini adalah 3-3. Jadi untuk ekonomi itu kursinya lebih banyak ya dibandingkan yang bisnis. Namun kerapatan kursinya ini lebih rapat yang ekonomi. Jadi lebih premium yang bisnis. Makanya harganya disini lebih mahal. Oke. Kita coba lihat untuk data penerbangannya semua. Disini ada banyak dari maskapai Anna Airlines sampai dengan Emirates Airlines. Kita akan melakukan booking dari Denpasar ke King Abdul Aziz. Oke. Kemudian kita pilih bisnis kelas. Disini kita pilih kursi A3 dan A4. Oke. Lalu kita klik continue booking. Kemudian kita isi data diri. Lalu kita isi nomor HP. Kemudian kita isi data penumpangnya. Nah disini ada transaction detail. Kita bisa melihat jumlah kursi yang tadi kita pilih itu ada 2 orang. Kemudian untuk kelasnya bisnis. Dan kursi yang dipilih adalah A3 dan A4. Harganya tadi adalah Rp1.900.000. Kemudian ini kita bisa lihat grand totalnya yaitu Rp4.218.000. Lalu kita klik continue. Nah disini kita bisa memasukkan kode promo. Untuk pengecekan kode promo ini kita akan menggunakan sebuah library yang bisa. Nah disini kita bisa melakukan kode promo. Pada kode promo ini kita akan melakukan pengecekannya menggunakan sebuah library yaitu Livewire yang dimana ia akan berfungsi sebagai javascript pada projek kita. Oke nah disini kita akan coba memasukkan kode promo. Oke disini kita punya kode promo yaitu diskonteknya percentage dan diskonnya 10%. Kita akan coba memasukkan untuk diskon 10% ini yaitu Merdeka. Maka disini dia akan berkurang sebanyak 10% atau sekitar Rp421.800.000. Nah itu untuk yang diskonteknya adalah percentage. Kita akan ganti semisal diskonteknya adalah Rp100.000. Diskonteknya adalah fix. Oke lalu kita coba lagi. Maka disini diskonteknya adalah Rp100.000. Oke jadi itu untuk kode promo nya ya teman-teman. Nah lalu kita pilih payment gateway nya midrans lalu kita klik continue to payment. Oke kemudian kita coba bayar menggunakan virtual account. Pilih BNI semisal. Nah kemudian kita copy. Kemudian kita bisa menggunakan midrans payment simulator. Untuk melakukan pembayaran. Paste disini lalu kita klik bayar. Nah maka disini dia akan berhasil pembayarannya. Kemudian kita balik lagi kesini. Ketika kita cek statusnya maka disini payment nya adalah success. Dan bisa kita lihat juga di tata transaction. Maka akan bertambah untuk total amount yang paid nya yaitu Rp4.118.000. Disini juga untuk payment statusnya otomatis berubah menjadi terbayar. Kemudian kita bisa cek di email. Kita akan menerima sebuah notifikasi bahwa transaksi kita berhasil. Nah disini kita bakal menerima sebuah notifikasi email yang menunjukkan bahwa transaksi kita itu sudah berhasil atau sukses. Nah disini kita akan juga dikirimkan sebuah attachment yaitu boarding pass. Kita bisa buka. Nah ini adalah sebuah boarding pass yang dikirimkan oleh sistem. Yang nantinya akan di scan di bandara tempat kita berangkat. Nah ini sesuai untuk data keberangkatannya yaitu ada Rafli dan juga Angga dari bandara Iqus di Nungarai Bali ke bandara King Abdul Aziz International Airport. Nah selain itu kita juga bisa mencari booking kita di halaman mybooking. Nah kita coba cari untuk kode bookingnya yaitu tadi adalah BWA Garuda 9. Oke kita copy dari sini BWA Garuda 6956. Lalu kita paste disini. Kemudian kita ketikan nomor HP yang kita pakai. Tadi berapa? Nah ini coba saya copy. Nah setelah dadanya lengkap kita coba klik view mybooking detail. Maka akan muncul booking detail yang sesuai dengan kode transaksi kita. Nah ini tadi yang kita melakukan booking. Nah itu dia adalah demo project yang akan kita buat pada kelas kali ini. Belum kita mulai masuk ke pembuatan project. Kita akan melakukan setup projectnya dulu ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah folder untuk si project Laravel kita. Oke sebelum membuat Laravel project teman-teman itu perlu menyiapkan yaitu PHP serta komposer. Nah saya angkat disini teman-teman sudah melakukan instalasi PHP serta komposer. Nah setelah itu disini teman-teman bisa membuka file manager teman-teman. Nah disini saya sudah punya sebuah folder namanya Garuda. Nah folder Garuda ini kita akan buka melalui terminal. Nah kita buka melalui terminal. Oke. Kemudian disini kita akan melakukan pembuatan project. Bagaimana caranya? Jadi untuk membuat project Laravel yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengetikkan komposer create strip project Laravel slash Laravel kemudian nama aplikasi teman-teman. Oke disini saya akan memberikan nama yaitu Garuda project. Oke Garuda project is not empty. Sebentar. Sepertinya saya perlu menghapus dulu folder yang sudah ada. Oke. Nah kita ulang. Oke jadi teman-teman harus memotikan seperti ini. Oke kalau sudah enter aja. Oke kita tunggu disini dia otomatis akan melakukan creating Laravel project at Garuda project. Oke kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke jika sudah berhasil sekarang disini kita akan lihat nah di dalam folder yang tadi kita isi disini ada sebuah folder untuk project Laravel dengan nama Garuda project. Selanjutnya disini kita akan melakukan setup untuk database-nya ya teman-teman. Oke nah teman-teman disini buka dulu visual studio code-nya. Oke. Oke kemudian teman-teman bisa open folder. Itu di saya simpan di desktop. Mas PWA Garuda dan Garuda project. Oke dan kita ketik open. Oke jadi kita akan melakukan open folder untuk si Laravel ini ya. Project-nya kalau ini bisa disini file open folder. Oke seperti itu ya teman-teman. Oke langkah selanjutnya kita akan melakukan setup INV. Disini ada INV. Nah yang perlu kita ganti disini adalah dari nama app name-nya. App name-nya kita ganti jadi Garuda. Oke kemudian disini ada db connection. Nah untuk default dari Laravel 11 db connection-nya dia menggunakan SQL lite. Oke. Nah kita perlu mengantinya menggunakan mysql. Oke kemudian untuk db host ini default-nya biasanya segini. Db port juga biasanya segini. Nah kalau untuk db database itu adalah diisi nama database yang kita akan buat. Oke disini saya akan membuat database-nya dulu melalui phpmyadmin. Oke disini saya sudah buka phpmyadmin. Dan kita akan melakukan pembuatan database. Oke disini kita akan membuat database. Oke untuk database-nya kita akan kasih nama Garuda Project. Oke jadi disini kita akan melakukan pembuatan database dulu ya. Kemudian kita klik create. Oke kita coba search. Garuda Project. Oke. Nah untuk Garuda Project di dalamnya disini table-nya masih kosong ya teman-teman. Karena kita belum melakukan migration. Oke selanjutnya kita akan coba melakukan migration untuk mengecek apakah database yang kita buat sudah berhasil terkonfigurasi. Sekarang kita pergi ke invi lagi nih teman-teman. Oke. Oke nah disini untuk db database-nya berarti Garuda Project. Kemudian untuk db username itu default umumnya itu adalah root. Namun disini punya saya adalah admin. Oke nah untuk db password itu kosong ya teman-teman. Oke. Nah jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kita bisa membuka terminal. Caranya itu teman-teman bisa ctrl-J. Oke. Nah disini terminal sudah terbuka di Visual Studio Code. Selanjutnya kita lakukan php artisan migrate fungsinya. Nanti dia akan menyalakan file migrasi yang ada di dalam sini. Oke. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya di next video ya. Abis ini. Oke. Nah lalu kita ketik enter saja. Klik enter. Oke. Klik enter. Nah disini migration table-nya sudah berhasil di create. Dia menyalakan 3 migration. Kita akan coba lihat lagi ke database-nya ya teman-teman. Oke. Kita refresh. Nah disini sudah berhasil terbuat nih atau sudah berhasil terkoneksi antara Laravel dan juga php mat kita atau database kita ya gitu teman-teman. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pengisian migration serta model. Teman-teman disini kita sudah memiliki sebuah ERD atau Entity Relational Database. Nah kemudian disini fungsi dari ERD ini adalah dia akan memandu kita untuk melakukan pembuatan database. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan project alangkah baiknya kita akan melakukan desain serta pembuatan ERD ini ya teman-teman. Nah disini untuk ERD dari project booking tiket pesawat ini ada beberapa table yaitu ada airline, airport, flight, flight, flight segment, flight seat, dan lain-lain. Oke. Nah jadi kita akan mulai melakukan pembuatan migrationnya ya teman-teman. Oke mungkin yang pertama kita buka terminal, ctrl J. Nah untuk yang pertama kita melakukan pembuatan migration untuk airport. php artisan mac migration mac model airport min-m. Fungsinya apa teman-teman untuk artisan mac model airport min-m. Jadi dibandingkan kita membuat migration baru membuat model, lebih bagus kita akan langsung membuat model serta migrationnya. Nah disini kita akan membuat model migration untuk yang airport ya teman-teman atau bandaranya. Oke. Nah kemudian setelah itu kita tinggal enter saja. Nah otomatis disini akan dibuatkan di bagian app model itu ada airport. Nah disini ada airport. Nah kemudian di database migration ini ada airport table. Oke. Jadi untuk simigration yaitu tadi fungsinya disini ada skema create airport. Nah airport ini adalah nama table yang ada di database kita nantinya. Di bagian sini ya. Nah nih contohnya yang user nih. Contohnya ada di user. The user ini nama table-nya adalah user. Kita lihat ya nama table-nya adalah user. Kemudian yang ada di dalam sini adalah kolom-kolom yang akan dibuatkan oleh migration tersebut. Untuk si table user. Kita coba lihat disini ada id, name, email, dan lain-lain. Id, name, email, dan lain-lain. Oke sudah sesuai ya teman-teman. Selanjutnya setelah yang airport disini ada airline teman-teman atau pesawatnya. Nah disini kita bisa buka terminalnya lagi. Kita ketikan php artisan mac model airline min-m. Kemudian selanjutnya disini ada kita lihat. Oke. Mungkin dari yang flag-nya dulu nih. Di flag kita bikin. Oke mungkin dari yang flag atau ya dari yang flag kita bikin disini. Php artisan mac model flight min-m. Oke jadi untuk pembuatan database itu harus urut ya teman-teman. Tidak boleh ngasal. Kenapa kayak gitu? Contohnya disini kita punya table airline airport. Kemudian ada flag dan flag segmen. Kita tidak boleh membuat flag dulu baru kita buat airline. Kenapa? Karena disini si table flight dia memiliki relasi terhadap airline. Jadi ada airline ID. Airline ID dibutuhkan oleh flight. Oke. Sedangkan disini untuk flag segmen kita tidak boleh membuatnya sebelum kita membuat si flag dulu. Jadi harus urut ya teman-teman. Dan agar apa? Agar nantinya si database-nya itu tidak terjadi error. Itu teman-teman. Oke. Kita lanjut. Setelah yang flag disini. Kita akan membuat untuk yang flag segmen. Oke. Ini kita buat php artisan mac model flight segmen min-m. Oke. Kemudian flag segmen. Nah disini ada namanya flag class. Oke. Nah. Oke. php artisan mac model flight class min-m. Oke. Kemudian setelah ada flag class. Disini ada flag sheet. Oke. Ini adalah kursinya yang tersedia. php artisan mac model flight sheet min-m. Kemudian disini ada namanya fasilitas dari class tersebut. Oke. Berarti kita bisa buat disini fasilitasnya dulu. php artisan mac model facility min-m. Kemudian disini setelah itu kita akan membuat sebuah table pivot. Oke. Nah untuk table pivot ini itu ada caranya tersedia. Kita tidak membuat modelnya. Ini kan ada flight class. Kemudian ada facility. Nah untuk membuat pivot yang namanya flag class facility. Kita bisa buat disini php artisan mac migration. Flight class class. Flight class. Facility pivot table. Oke. Seperti ini. Jadi kita akan membuat flight class facility table. Oke. Nah ini tidak perlu ada pivot tidak apa-apa. Jadi ini dia akan berrelasi karena satu kelas itu bisa memiliki banyak. Ini satu kelas bisa memiliki banyak fasilitas. Dan satu fasilitas bisa juga dimiliki oleh beberapa kelas gitu ya teman-teman. Oke. Disini kita bikin make migration create flight class facility table. Enter. Oke. Setelah itu disini kemudian flexit udah. Nah selanjutnya kita buat untuk yang model promo code dulu nih ya teman-teman. Oke. php artisan mac model promo code min m. Jadi kita akan menerapkan juga untuk kode promo. Dan kita akan menggunakan sebuah library namanya livewire. Oke. Untuk promo code kemudian kita masuk ke transaksi. php artisan mac model transaction min m. Oke. Setelah itu ada transaksi passenger. Ini fungsinya dia akan menyimpan data penumpangnya. Oke. Kita bikin disini. php artisan mac model transaction passenger. Oke. Oke. Nah disini kita udah memiliki beberapa model. Serta migration. Yang nantinya kita akan isi untuk si kolom-kolomnya. Oke. Nah untuk selanjutnya kita akan melakukan pengisian model serta V-label pada database kita. Oke. People is building over. Untuk pertama kita akan melakukan pengisian untuk model serta migration dari Ireland ya. Sesuai urutan yang tadi. Nah disini teman-teman. Sorry. Yang Airpods. Jadi disini teman-teman bisa pergi ke bagian Airpods tables. Oke. Nah di bagian sini kita akan melakukan pengisian kolom. Oke. Untuk kolom yang pertama. Pada Airpods yang memiliki IATA code name image city serta country. Oke. Nah disini saya sudah sediakan juga untuk tipe datanya. Yang pertama. Kita bisa gunakan table string. Kita lihat. Yaitu IATA code. Oke. IATA code itu pada bandara biasanya digunakan untuk penanda. Semisal bandara Denpasar Bali. Nah disini untuk IATA code nya yaitu adalah DPS atau Denpasar. Jadi itu adalah kode unik untuk setiap bandara. Kemudian setelah IATA code disini ada name. Kita copy aja dari atas. Name. Kemudian kita copy lagi. Disini ada image. Nah image ini adalah tipenya juga string. Karena yang disimpan itu adalah URL atau path dari gambar yang kita simpan. Oke. Kemudian ada image. Kemudian ada city. City. Dan yang terakhir adalah boundary. Oke. Nah selanjutnya kita isi juga untuk fillable pada modelnya. Disini kita buka. Nah untuk fillable ini kita isi sesuai yang ada pada kolom ini. Oke. Nah kita bisa gunakan seperti ini. protected dollar fillable sama dengan. Nah fillable ini adalah kolom apa saja yang kita bisa isi. Disini yang pertama ada IATA code. Kemudian setelah itu ada name. Kemudian ada image. Kemudian ada city. Right dollar country. Oke. Nah seperti ini ya. Oke. Kemudian disini kita akan menambahkan juga namanya soft delete. Fungsinya ketika data tersebut dihapus. Sebenarnya dia itu tidak langsung terhapus ya teman-teman untuk soft delete ini. Mungkin nanti kita akan contohkan bagaimana soft delete itu pekerja. Oke. Intinya nanti fungsinya itu ketika kita menghapus data. Sebenarnya data itu tidak terhapus. Cuma dia akan diisi sebuah flag yaitu deleted add. Nah deleted add itu jika dia tidak nul. Berarti itu datanya tidak akan tampil seperti itu. Nah disini kita tambahkan dollar table soft delete. Oke. Nah kemudian di bagian modelnya kita tambahkan juga soft delete pada usenya. Oke. Selanjutnya setelah airport. Kita akan isi untuk bagian airline. Oke. Nah untuk airline kita bisa copy dari migration yang airport aja. Kita copy disini airline itu udah kode name logo. Oke. Kita copy. Ya takut name sama image ya. Nah. Jadi kita paste. Kita ganti jadi kode name logo. Oke. Kemudian untuk soft delete nya kita tambahkan juga. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian model kita copy aja dari yang airport. Kita copy. Kemudian kita paste ke dalam airline ini. Dan jangan lupa gunakan soft delete juga disini. Oke. Kita gunakan code name serta logo. Nah selanjutnya kita isi untuk bagian flight. Nah untuk bagian flight. Disini kita lihat. Dia hanya membutuhkan ID, flight number serta airline ID. Oke. Disini kita buat table. String. Flight number. Oke. Untuk flight number serta airline ID. Nah untuk airline ID dia berarti berrelasi pada table airline. Oke. Nah berarti untuk pembuatannya disini kita bisa gunakan namanya adalah foreign ID. Nah foreign ID itu fungsinya untuk menambahkan relasi terhadap suatu table. Oke. Foreign ID, airline ID. Kemudian kita tambahkan constraint dan cascade on delete. Oke. Setelah itu kita isi di bagian sini. Di bagian flightnya. Nah di bagian flight kita isi untuk modelnya. di bagian sini kita tambahkan soft delete juga. Oh iya jangan lupa disini tambahkan soft delete. Table soft delete. Oke. Nah. Untuk disini. Protected dollar fee label. Sama dengan flight number. Sama. Airline ID. Oke. Nah. Nanti untuk penambahan relasinya. Setelah kita isi dulu semua database-nya ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah untuk flight. Di sini kita isi untuk bagian flight segmen. Nah fungsi dari flight segmen ini adalah kita akan coba lihat disini untuk. Untuk desain database untuk desain websitenya. Nah jadi ketika kita mencari sebuah penerbangan ketika kita klik disini dia akan muncul jadwalnya ya. Contohnya disini untuk keberangkatan dia itu dari Jakarta jam 8.30. Kemudian dia transit di Bangkok di jam 12.00. Setelah itu dia datang di Tokyo di jam 12.00. Nah. Ini yang dinamakan adalah segmen. Jadi dia itu kayak ibaratnya. Kita akan menyimpan banyak tujuan di dalam satu penerbangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah selanjutnya kita tambahin untuk flight segmen. Di sini yang pertama adalah sequence. Sequence ini adalah urutan dari penerbangan tersebut. Oke. Di sini kita tambahkan. Dollar table integer sequence. Oke. Kemudian ada flight id. Table. Di sini forense id. Di sini flight id. Di sini dia constraint. Serta case get on delete. Oke. Kemudian setelah flight id. Di sini ada airport id. Jadi dia bandaranya di mana. Untuk flight id penerbangannya di mana. Kita copy aja. Kita akan jadi airport id. Kemudian selanjutnya kita tambahkan time. Nah time ini untuk menyimpan waktu ketatangannya. Di segmen tersebut. Nah kita tambahkan di sini table. Dead time. Tidak lupa kita tambahkan juga untuk soft delete-nya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke model flight segmen ini. Nah di sini kita tambahkan soft delete. Kemudian di sini kita copy aja dari yang airport. Oke kita copy. Kita coba lihat. Untuk flight segmen ini ada. Ini ada sequence. Kemudian ada flight id. Sequence. Ini ada flight id. Ini airport id. Serta time. Oke. Sequence. Flight id. Airport id. Serta time. Oke selanjutnya kita masuk ke pengisian flight. Flag segmen juga selanjutnya adalah flight class. Nah flight class di sini dia akan menyimpan data kelas-kelas yang tersedia. Sorry yaitu kelas yang tersedia pada penerbangan tersebut. Contohnya di sini kita punya penerbangan anggah air. Dia tujuan ck ke hnd. Oke kita pilih. Nah di sini dia akan memiliki sebuah kelas yaitu yang pertama ada ekonomi kelas serta business kelas. Oke. Selanjutnya kita isi. Di sini ada table. Yang pertama. Yaitu kita lihat disini flag class. Ada flag id. Kita pilihkan for range id. Flag id. Kemudian dia constraint. Dan cascade on delete. Oke kemudian selanjutnya ada kelas type. Table. Enum. Kelas. Type. Nah kelas type-nya di sini hanya tersedia dua. Yaitu. Ekonomi. Serta. Bisnis. Seperti ini. Sebentar saya coba lihat. Ya di sini ada bisnis. Serta ekonomi. Oke. Selanjutnya. Di sini kita tambahkan. Yaitu ada harga. Untuk harga kita gunakan integer. Price. Kemudian di sini untuk total sheet. Jadi nanti. Di sini untuk menyimpan informasi. Jumlah kursi yang tersedia. Table. Integer. Total. Oke. Yang kemudian kita tambahkan soft delete juga. Oke. Kita masuk ke bagian model flag class. Nah untuk di model flag class. Kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita tambahkan seperti ini. Nah di sini kita tambahkan untuk flag ID. Class type. Price total sheet. Flag ID. Class type. Price total sheet. Oke. Selanjutnya. Kita masuk ke bagian flag sheet. Nah di flag sheet. Itu dia untuk menyimpan informasi kursi yang tersedia. Jadi di sini kita akan melakukan fitur penambahan pilih kursi. Nah contohnya di sini ada ekonomi kelas. Kita bisa memilih kursi di sini ya. Jadi sangat keren di sini untuk projeknya. Oke. Kita masuk lagi ke yardnya. bagiannya untuk bagian kursi yang kita bisa tambahkan. Yaitu di sini kita tambahkan flag ID. Kita copy aja dari flag class. Flag ID. Kemudian ada row. Table, string, row. Dan ada column. String, row. Oke. Kemudian ada class type. Ini enum. Sama dari yang sini. Dan ada juga yaitu isAffileLabel. Ini untuk menyimpan apakah kursi ini sudah dibooking atau belum. Kita gunakan tipe datanya adalah boolean. This. AffileLabel. Oke. Kita paste di sini. Oke. Kemudian di bagian modelnya. Kita isi. Seperti yang lainnya. Kita gunakan soft delete. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke. Ini last stepnya. Ternyata di sini. Di atas. Oke. Nah, di sini kita juga tambahkan untuk soft delete-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke facility. Oke. Di fasilitas ini. Ini adalah fasilitas dari masing-masing kelas tersebut. Contohnya. Misal di kelas economy. Kita akan memiliki wifi, makanan, serta bagasi. Nah, ternyata di kelas yang lainnya itu hanya beberapa. Gitu ya. Nah, di sini untuk facility. Kita bisa ada image, name, serta description. Oke. Kita copy aja dari yang airline. Kita copy di sini. Kita paste. Fasilitas. Oke. Name. Kemudian ada image. Name sama description. Oke. Nah, untuk bagian modelnya. Kita isi seperti biasa. Di bagian facility. Ini seperti yang lain juga. Kita gunakan soft delete. Yaitu di sini. Ada image, name, serta description. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pivot-nya. Nah, di sini di bagian flight class facility table. Nah, di sini kan dia adalah untuk relasi pivot-nya ya, teman-teman. Jadi, yang bisa kita lakukan di sini. Yaitu kita isi di bagian sini. Table. Forens. Id. Dia beralasi yang pertama adalah ke flight class-nya. Flight class. Kemudian, kita isi reference-nya id. On table mana? Dari table flight class. Oke. Jadi, ini sedikit berbeda. Perakuannya kalau untuk yang pivot. Kemudian, on delete. Case. Get. Oke. Kita copy. Kita paste. Nah, ini kita ganti jadi flight class-nya jadi facility. Oke. Facility id. Dari table facilities. Oke. Nah, untuk ini sudah. Kemudian, kita masuk ke promo code. Nah, untuk promo code. Di sini, kita coba lihat. Itu ada kode, diskontap, diskon. Nah, jadi kenapa di sini ada diskontap, jadi kita akan menerapkan diskon berdasarkan jumlah rupiahnya, serta diskon berdasarkan persenannya, teman-teman. Oke. Di sini, kita bisa terapkan. Kita copy dari yang airline. Nah, kita paste ke bagian promo code-nya. Kita paste. Yang pertama, ada kode. Oke. Kemudian, ada diskon type. Nah, ini adalah enum. Di sini ada fix, serta percentage. Oke. Kemudian, setelah diskon type, di sini ada jumlah diskonnya. Integer. Discount. Kemudian, ada valid until. Kita gunakan dead time. Ini untuk menyimpan, apakah expired dari promo tersebut. Menggunakan dead time. Valid. Until. Oke. Kemudian, di sini ada issues. Untuk menyimpan informasi apakah promo tersebut sudah digunakan atau belum. Oke. Nah, di sini untuk default-nya, yaitu false. Oke. Nah, berarti di yang bagian kursi juga sama. Kita kasih di isafa label default-nya false. Oke. Kemudian, kita masuk ke model dari promo code. Nah, ini untuk isiannya, kayak biasa. Kita gunakan soft delete juga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, selanjutnya, kita masuk ke bagian transaction. Nah, untuk transaction, di sini, kita lihat, di sini ada lumayan banyak. Mungkin saya akan ketikkan dulu, lalu saya akan skip videonya, ya, teman-teman. Oke, di sini untuk transaction, yang pertama ada kode, flag ID, flag class ID. Ini nama, email phone, yang fungsinya nanti untuk melakukan pengecekan. Kemudian, ada jumlah penumbangnya berapa. Kemudian, di sini ada, apa namanya, promo code ID-nya. Ini new label, karena dia bisa promo, bisa tidak. Kemudian, di sini ada payment statusnya, default-nya pending. Nah, nanti kita akan menggunakan mid-trans untuk payment ketunya. Kemudian, ada subtotal, kemudian, ada juga grand total. Kenapa ada subtotal? Karena, apa namanya, nanti kan bisa jadi dia menggunakan promo. Nah, sebelum promo, kita perlu tahu harga aslinya berapa sebelum dia jadi grand total. Kemudian, untuk di bagian model transaction, kita bisa isi seperti ini, ya, teman-teman. Oke, ini sama saja. Kita akan menggunakan soft delete juga. Oke, kemudian kita masuk ke transaction passenger. Nah, di bagian transaction passenger, ini dia akan berrelasi ke bagian transaction ID-nya. Nah, oke, nah, seperti ini, ya. Jadi, dia akan berrelasi ke table transaction serta table flight. Di sini, dia akan menyimpan nama penumpang, tanggal lahir penumpang, serta kebangsaan dari penumpang tersebut. Oke, kita gunakan soft delete. Nah, seperti itu. Kemudian, ini juga soft delete. Jangan sampai terlewat. Oke, nah, kita cek lagi, ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian model transaction passenger, kita bisa isi seperti ini, teman-teman. Oke, jangan lupa, ini gunakan soft delete. Oke, itu kita nyimpan transaction ID, flagship ID, name, date of birth, dan national identity. Oke, kita cek lagi. Kita cek ulang. Soft delete, soft delete, soft delete. Oke, sudah semua, ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, kita akan jalankan PHP artisan migrate. Oke, kita klik enter. Oke, di bagian cannot add for engine key, constraint. Kita coba lihat di bagian database, migration, flag class, facility. Oke, apa yang terjadi? Di sini, kita coba lakukan pengecekan. Di sini sudah benar. Flag class ID. Cannot add for engine key, constraint, flag class ID, constraint, for engine key, facility. Oke, apakah saya typo di sini? Oke, di sini saya typo ya, ternyata. Di sini harusnya facilities. Oke, kita jalankan PHP artisan migrate fresh. Karena di sini, biar dia mengulang dari awal. Oke, enter. Oke, masih. Kita coba lihat. For engine ID, facility. Oke, reference ID on facilities. Kenapa ini? Saya typo juga di bagian sini. Facility. Oke, ternyata saya typo di sini ya, teman-teman. Ini harusnya facilities. Oke, ini harusnya facilities. Di migration-nya. Kita coba rename. Ini juga facilities. Kita rename. Oke. Nah, di modelnya juga kita rename. Sorry, di sini ada masalahan. Di sini harusnya facility. Facility. Oke, kemudian. Di bagian sini juga harusnya facility ya, teman-teman. Oke, nah, kita jalankan ulang. PHP artisan migrate fresh. Oke, di sini sudah berhasil untuk melakukan migration-nya. Sekarang kita lihat di database-nya. Oke, kita pergi ke database. Nah, kita lihat nih. Apakah sudah berhasil terbuat. Oke, nice. Di sini kita sudah berhasil membuat untuk table-table-nya. Serta isi dari table tersebut. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi relasi pada model kita ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan menambahkan relasi untuk model-modelnya, teman-teman. Yang pertama kita mulai dari yang bagian migration awal, yaitu airline, airport. Oke, kita masuk ke bagian flag. Nah, untuk flag ini, dia akan berrelasi ke dalam, apa namanya. Dia akan berrelasi ke, yang pertama ada airline ID. Oke, jadi si flag ini dia akan berrelasi ke airline atau ke dalam pesawatnya ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan public function, airline. Kemudian di sini kita akan menggunakan return, this belongs to, dan di sini airline plus. Oke, kemudian selanjutnya, berarti kita pergi ke bagian airline-nya. Oke, nah, satu pesawat ini dia akan memiliki banyak penerbangan. Public function, flights. Oke, kita gunakan S ya. Karena dia banyak, sedangkan satu penerbangan, dia hanya memiliki satu pesawat. Makanya kita gunakan di sini airline gitu aja. Oke, flights. Di sini kita return. This has many flight plus. Oke, nah, kita juga bisa lihatnya, dari ERD ini nih, yang udah saya buat. Oke, ini ya. One to many. Oke, dia relasinya adalah one to many. Oke, kemudian selanjutnya, pada bagian, kita lihat lagi yang ada relasinya. Oh, nih, yaitu ada di bagian flag segmen. Oke, kita pergi ke flag segmen. Nah, di sini dia memiliki relasi, yaitu yang pertama ke bagian flight. Oke, flag segmen ini adalah one to many. Jadi, di sini kita bisa gunakan public function flight. Nah, di sini kita return this belongs to flight. class. Oke, kemudian pada flag-nya, kita akan tambahkan relasinya ke segmennya. Di sini public function segment. Nah, kita gunakan plurals. Berarti di sini return this has many segment. Oke, seperti ini. Kemudian, kita lihat lagi ke flag segmen. Dia memiliki relasi ke airport. Kita copy aja dari yang flight. Kita ganti di sini jadi airport. Yang di sini juga airport. Oke. Kemudian kita pergi ke bagian airport-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan. Oke. Airline has many flag. Oke. Sepertinya sudah salah. Airline. Oke, void. Di sini kan yang awal adalah flag. Flag ini dia punya relasi ke airline. Oke, sudah benar ya, teman-teman. Oke, kemudian ke bagian flag segmen. Nah, di bagian flag segmen. Di sini dia punya relasi ke yang pertama adalah flag ID. Oke, sudah benar. Kemudian ke airport ID. Oke, nice. Nah, kemudian kita pergi ke airport-nya di sini. Nah, di airport-nya kita tambahkan public function segment. Ini return this as many flag segmen. Plus. Kemudian selanjutnya. Ini sudah airport. Kemudian kita masuk ke bagian flag class ya, teman-teman. Nah, di flag class kita pergi di sini. Kita tambahkan public function flight. Oke. Di sini return this belongs to flight class. Oke. Selanjutnya, di flag-nya, berarti kita tambahkan flag class. Di sini public function class. Assess. Oke. Classes, karena dia banyak. Ini return. This has many class. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat lagi di bagian flag class. Flag class. Oke. Nah, untuk flag class ini, dia akan punya relasi untuk ke fasilitasnya ya, teman-teman. Nah, di sini. Tapi dia menggunakannya pivot. Yang bisa kita tambahkan adalah seperti ini, teman-teman. Di sini kita bikin public function facilities return this belongs to many. Jadi, karena relasinya many to many. Dia berrelasi ke fasilitas berdasarkan flag class fasilitas, flag class id, dan juga fasilitas id. Sekarang kita yang pergi ke fasilitas, model fasilitasnya. Nah, untuk di model fasilitas, kita tambahkan hal yang sama. Nah, di sini ditambahkan public function classes. Oke. Jadi, dia akan many to many relasinya di sini. Jika sudah, kita tambahkan seperti ini. Oke. Selanjutnya, flag class, flag class facility, fasilitas. Sudah, dia sudah saling berrelasi. Kemudian kita pergi ke flag sheet. Oke. Nah, untuk di flag sheet, kita lihat dia hanya berrelasi ke bagian penerbangannya ya, teman-teman. Kita copy saja dari yang flag class. Dan kita paste di sini. Oke. Kemudian kita pergi ke flag. Nah, di sini kita tambahkan. Kita tambahkan. Kita ganti ini jadi sheet. Oke. Kemudian di sini, flag sheet. Oke. Jadi, satu penerbangan itu bisa punya banyak kursi yang tersedia, teman-teman. Oke. Selanjutnya. Ini sudah. Flag class sudah. Flag class facility sudah. Facility-nya sudah. Kemudian kita ke transaction, teman-teman. Nah, di transaction, dia akan berrelasi ke flag id. Oke. Dia akan berrelasi ke flag. Nah, berarti di bagian flag-nya, kita tambahkan. Dia akan berrelasi ke transaction-nya, teman-teman. Di bagian flag, kita tambahkan. Dia berrelasi ke transaction. Kita gunakan plural. Jadi, satu penerbangan, dia bisa memiliki banyak transaction. Oke. Kemudian, dia ada ke flag class id. Di flag class id. Berarti kita tambahkan di sini, menggunakannya kelas. Oke. Kemudian, kita pergi ke flag class. Di flag class-nya, berarti kita tambahkan relasi ke transaction. Satu class-nya, dia bisa memiliki banyak transaction. Oke. Kemudian, kita pergi ke transaction lagi. Di sini ada promo code. Oke. Nah, berarti untuk promo code, kita bisa gunakan promo. Oke. Nah, di sini, kita buka lagi. Di promo code-nya, kita gunakan hash menu. Oke. One to one. Oke. Berarti, bukan hash menu di sini, teman-teman. Karena, satu promo code hanya bisa digunakan oleh satu transaction. Transaction. Oke. Berarti, di sini, kita gunakan hash menu, ya teman-teman. Hash menu. Oke. Di sini, kita buat jadi transaction. Oke. Kemudian, setelah itu, setelah promo code sudah, di sini, kita pergi ke transaction passenger. Nah, untuk transaction passenger, dia akan berrelasi ke dalam transaction-nya, ya teman-teman. Oke. Di sini, kita akan, oke. Transaction passenger. Kemudian, kita masuk ke model transaction-nya. Nah, berarti, untuk satu transaksi, dia bisa memiliki banyak passenger. Oke, berarti, kita gunakan di sini adalah hash menu. Oke. Di sini, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk relasinya semua. Dari mulai airline, airport, facility, flight, sampai dengan transaksi-nya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembuatan CMS, teman-teman. Oke, people with period of learning, selanjutnya, kita akan melakukan instalasi untuk library filament-nya, ya. Oke, jadi, si filament ini adalah sebuah library yang ada pada Laravel. Nanti, fungsinya, filament ini, dia akan membantu kita untuk membuat sebuah CMS secara cepat. Yang di mana, biasanya kita akan membutuhkan waktu 5-10 jam untuk membuat CRUD. Oke, jika kita menggunakan library filament, kita hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Nah, untuk si fitur dari filament ini cukup banyak banget. Mulai dari panel builder, table builder, form builder, notification, widget, dan lain-lain. Oke, mungkin kita akan langsung instalasi saja. Di sini, teman-teman bisa buka namanya filament.php.com. Kemudian, kita masuk ke get started. Oke, kita tunggu. Nah, di bagian get started, kita klik lagi. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian installation-nya, teman-teman. Oke, jadi untuk filament ini, dia membutuhkan versi PHP 8.1. Kemudian, di sini kita bisa copy saja nih. Composer Require Filament. Nah, ini kita copy saja. Oke, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya, ya, teman-teman. Nah, kemudian, di sini teman-teman bisa membuka terminal, Ctrl-C. Kemudian, di sini teman-teman bisa paste saja, bisa paste yang tadi sudah di copy. Oke, kemudian enter. Nah, kemudian kita tunggu proses instalasi dari filament ini sampai dia berhasil. Oke, nah, tandanya kalau sudah seperti ini, berarti untuk penginstallan si filament ini sudah berhasil. Sekarang, kita akan coba jalankan proyeknya. PHP Artisan. Start. Oh, ya, jangan lupa, jalankan juga PHP Artisan Filament Install Min-Min Panel. Oke, kita jalankan yang ini. Kita matikan dulu, kemudian kita paste, ntar. Oke, kemudian untuk ID-nya admin saja. Ini jika teman-teman ingin memberikan start pada repos dari filament, klik yes. Kalau saya no, karena sudah pernah. Oke, kemudian sekarang teman-teman tinggal jalankan PHP Artisan Serve. Oke, nah, nanti otomatis si proyek kita akan berhasil di run. Nah, kita coba pergi ke slash admin. Oke, di sini kita akan disuguhkan untuk halaman login. Oke, untuk membuat email dan password, kita bisa buka terminal baru. Kemudian kita akan coba lihat di bagian installation. Nah, di sini ada tulisan create a user. Kita bisa copy saja. Kemudian kita paste di sini. Oke, untuk namenya admin. Email addressnya admin.garuda.com. Passwordnya password. Oke, nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah bisa untuk login langsung nih. Nah, kita login pakai admin.garuda.com password. Oke, nah, di sini kita sudah berhasil login untuk library filamentnya atau di proyek kita. Nah, untuk si proyek filament ini ada untuk, udah apa ya, ibaratnya udah ada tema gelap sama tema terang. Kita akan pakai tema terang saja di sini. Nah, jadi untuk si library filament ini cukup mudah ya penginstalannya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian CRUD untuk masing-masing model. Oke, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat CRUD untuk bagian pada model airport ya, teman-teman. Oke, untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah. Nah, ini kita bisa lihat. Kita masuk ke bagian resource. Kemudian getting started. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah resource. Nah, kita bisa buatnya yaitu menggunakan php artisan macfilament strip resort. Kemudian nama model. Oke, kita akan copy. Dan kita paste ke dalam terminal kita. Kita ganti customer ini menjadi nama modelnya. Berarti airport. Oke. Nah, kemudian di sini dari terminal tersebut setelah kita execute, dia akan menghasilkan sebuah folder namanya filament. Kemudian ada resource. Di sini di dalamnya ada namanya airport resource. Oke. Jadi, fungsi dari resource yang ada pada filament adalah. Di sini kita coba lihat nih. Di sini ada beberapa fungsi ya, teman-teman. Oke. Nah, di fungsi yang pertama ini ada string model. Ini dia akan mengambil model yang akan kita jadikan di resource. Kemudian ada navigation icon. Navigation icon. Oke. Navigation icon, dia akan yang muncul di sini nih, teman-teman. Jadi, nanti kita bisa ubah untuk si navigasinya atau ikonnya ini tersebut. Oke. Kemudian, di sini ada public function form. Jadi, ketika kita akses dari airport ini. Nah, kan misalnya kita klik new airport. Di sini nanti untuk memberikan inputan, kita harus mendefinisikannya pada public static function form ini. Kemudian, di sini ada public static function table. Ini fungsinya buat yang muncul di sini, teman-teman. Oke. Ini kan ada airport. Ibaratnya datanya lah, gitu. Dan ini get relation, jika ada relasi, dan get page. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja. Jadi, untuk airport, kita akan lihat apa saja yang kita perlukan. Oke. Jadi, yang kita perlukan, yang pertama adalah iata code, name, image, city, dan country. Oke. Mungkin kita akan mulai dari memasukkan gambar dulu ya. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa komponen yang kita gunakan, teman-teman, teman-teman bisa pergi ke dokumentasi dari filamennya. Kemudian kita ke bagian form builder. Nah, nanti di sini ada beberapa elemen nih. Oke. Semisal, kita akan bikin untuk yang gambar. Berarti kita cari di sini adalah file upload. Nah, di sini muncul nih. Bagaimana cara menggunakannya. File upload make attachment. Oke. Nah, yang pertama kita akan untuk yang file upload gambarnya. Kita bisa gunakan form, slash, komponen, slash, file upload. Oke. Yang pertama, yang kita inputkan adalah untuk gambarnya. Berarti di sini make image. Dan di sini dia image. Kemudian di sini untuk directory penyimpanannya adalah airpods. Dan untuk di sini dia required. Oke. Kita tambahkan juga column span 2. Fungsinya biar dia nanti full satu layar ya, teman-teman. Oke. Kita coba lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk image sudah berhasil. Ini untuk image. Kemudian kita tambahkan untuk yang selain image ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kemudian di sini setelah image. Ada namanya iata code ya, teman-teman. Oke. Kita tambahkan di sini. Kita bisa copy dari yang ini. Kemudian kita file uploadnya. Kita ganti jadi text input. Kemudian untuk di sini. Make-nya berarti iata code. Sesuai nama column-nya. Dan di sini dia required. Nah. Oke. Kemudian kita copy. Selanjutnya ada name. Dan ada. Setelah name. Ada city. Serta country. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk hasilnya. Oke. Kita login dulu. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita akan coba bikin satu airport di sini. Oke. Di sini kita akan bikin yang baru. Kita bikin. Kita import dari sini gambarnya. Di sini saya sudah punya gambar. Oke. Jadi, terus upload. Kemudian untuk iata code-nya. Ini adalah. Lombok. Misal. LPK. Nama bandaranya adalah. Bandara. Internasional. Lombok. Untuk city-nya. Berarti Lombok. Kamu terinya Indonesia. Oke. Kemudian kita create. Oke. Nah, di sini sudah berhasil untuk tercreate ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman edit setelah kita melakukan create. Nah, namun di sini saat halaman edit kita mengalami kendala yaitu website kita untuk bagian image dia akan berputar terus-menerus atau loading. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena yang dinamakan course. Nah, untuk mengatasinya kita perlu membuka URL-nya menggunakan URL yang tertera pada INV kita. Nah, di sini kita bukanya pakai localhost. Oke. Nah, kalau enggak teman-teman bisa ganti nih. Kita copy yang ini ke bagian INV-nya ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita paste. Kita copy URL-nya. Nah, kita ganti seperti ini. Oke. Sekarang kita refresh. Oke, ini masih. Kita coba jalankan. Kita matikan server-nya. Kita jalankan php artisan optimize. Kemudian kita php artisan serve kembali. Oke, seharusnya ini sudah tidak terjadi masalah. Oh, ya. Sorry. Ternyata kita lupa menyalankan php artisan storage link ya, teman-teman. Jadi, kita jalankan php artisan storage link. Oke. Kita clear. Dan kita jalankan kembali. Oke. Nah, seharusnya ini sudah bisa. Oke. Untuk gambarnya sudah muncul ya, teman-teman. Jadi, di sini kita sudah punya data untuk airport. Oke. Misal kita edit di sini untuk bendara internasional Lombok. Misal, Lombok update gitu, teman-teman. Kita save. Nah, dia akan otomatis terupdate. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan list-nya di sini. Oke. Teman-teman bisa pergi ke bagian airport resort. Kemudian, di bagian static function table, teman-teman bisa tampilkan di sini ya. Oke. Di bagian kolom, kita bikin table. slash, kolom, slash. Nah, kemudian untuk yang image, berarti kita bisa gunakan image column. Oke. Kemudian di sini kita gunakan make. image sesuai nama kolom yang kita panggil. Oke. Kita coba lihat. Nah, di sini untuk image yang sudah muncul. Kemudian selanjutnya, kita tambahkan lagi table slash column slash text column. Kemudian, berarti di sini make adalah iata code. Oke. Nah, kita copy. Kita paste. Ini kita ganti jadi name. Kita paste lagi. Kita ganti jadi city. Kemudian kita paste lagi. Kita ganti jadi country ya, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk, apa namanya, menampilkan sebuah datanya ya. Oke, selanjutnya, di sini kita akan menambahkan fitur untuk delete. Caranya simple ya. Ini di bagian public static function table, di bagian action, teman-teman bisa copy yang edit action. Kemudian, kita tambahkan di sini, yaitu adalah delete action ya. Nah, ini delete action. Oke. Oke, kita lihat. Kita refresh. Oke, nice. Di sini sudah muncul untuk delete-nya. Oke. Misal, kita bikin airport baru. Oke, kita bikin di sini. Iata code-nya DPS. Denpasar Internasional Airport. City-nya beli. Oke, kita klik. Nah, di sini otomatis sudah ada dua data ya, teman-teman. Kita coba delete untuk yang lombok. Kita delete dan kita confirm. Oke, nah, datanya sudah berhasil terhapus. Oke, kemudian di sini saya akan menunjukkan fungsi dari yang kemarin kita bikin pada migration, yaitu soft delete. Kita akan lihat manfaatnya pada website kita ya. Oke, kita coba. Saya coba buka dulu. Nah, di sini kita coba buka data untuk yang airport. Nah, kita lihat. Di bagian sini. Di bagian bandara yang kita hapus adalah bandara lombok ya, teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke airport. Nah, bandara yang kita hapus adalah bandara lombok ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini muncul sebuah kolom dengan namanya yaitu deleted ad. Oke, nah kita lihat data yang muncul di sini adalah data hanya bandara dan pasar. Kenapa? Karena di sini deleted ad-nya yang terisi adalah yang lombok. Sedangkan dan pasar ini 0. Sekarang kita coba kita ubah nilai yang ada di lombok ini jadi 0 juga. Oke, nah, kemudian kita refresh pada table. Nah, jadi di sini dia akan muncul kembali gitu, teman-teman, untuk yang bandara lombok. Nah, itu ya fungsinya. Dia akan lebih memproteksi kita supaya datanya itu terjaga. Atau tidak hilang gitu, teman-teman. Nah, nantinya juga ketika ada relasi yang ke bandara tersebut, dia tidak akan terjadi error. Karena datanya itu sebenarnya masih ada. Cuma dia itu hanya mempunyai sebuah flag untuk menghilangkannya dari tampilan. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk edit, kita coba sudah berhasil. Nah, lombok update kita ubah jadi lombok saja. Kita save. Nah, kita lihat datanya. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, mungkin kita tambahkan lagi adalah view action. Nah, kita tambahkan di sini view. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah adalah untuk action view. Kita bisa melihat data yang detail. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bikin untuk CRUD airline-nya, teman-teman. Atau data pesawatnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bikin data CRUD untuk yang airline-nya. Nah, untuk caranya sama, kita akan buka terminal dulu dan kita ketikan php artisan, mac.2 filamen, strip resort, dan juga nama model. Berarti modelnya adalah airline. Oke, nah, kita coba lihat datanya di sini. Maka akan muncul. Oke, jika seperti ini, teman-teman bisa jalankan php artisan optimize. Oke, nice. Nah, seperti ini ya. Di sini sekarang sudah muncul untuk yang airline. Oke. Kemudian, untuk yang airline, di sini kita akan lihat tata apa saja yang kita akan masukkan. Oke, nah, di sini ada kode, name, sama logo. Nah, oke. Berarti kita bisa copy dari yang airport. Kita copy saja nih untuk yang form-nya. Kita copy dan kita paste ke dalam yang airline, ya, teman-teman. Oke, kita paste. Kita tinggal ubah ini jadi logo. Ini juga kita ubah ke airline. Oke, kemudian. Kemudian, selanjutnya kode, ini kita ubah jadi kode, dan yang ini kita hapus. Oke, kita lihat apakah sudah secuai, logo kode name. Oke, logo kode name. Oke, nah, selanjutnya untuk yang table, kita bisa copy dari yang airport. Nah, kita copy saja. Kita paste ke dalam sini. Oke, kita tinggal hapus saja yang tidak diperlukan. Ini kita logo, kode, dan name. Oke, lalu kita hapus yang tidak diperlukan. Dan untuk bagian action, kita juga copy dari airport resort. Kita copy dan kita paste ke dalam sini. Oke, nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ketika kita sudah berhasil membuat satu resort, seharusnya untuk resort-resort selanjutnya itu lebih cepat. Oke, disini kita sudah punya untuk form-nya dan untuk table-nya. Sekarang kita lihat untuk hasilnya ya, teman-teman. Oke, disini kita bikin new airline. Kita akan coba untuk bikin maskapai. Nah, disini kita bikin. Kita tulis-tulis gambarnya. Oke, disini saya punya gambar. Nah, disini kita kasih nama kodenya semisal SGA. Nah, name-nya adalah Singapore Air. Nah, kemudian kita create. Oke, nice. Nah, disini sudah muncul untuk maskapainya ya, teman-teman. Disini adalah Singapore Air. Oke, mungkin kita akan coba bikin satu data lagi. Nah, disini kita bikin new airline. Kita masukkan gambarnya. Nah, nice. Kita kasih nama EMR atau namanya adalah Emirate Fly. Oke, kita create. Nice. Disini kita sudah berhasil untuk membuat cerode airline ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah membuat satu resource atau satu contoh. Untuk selanjutnya ini akan lebih cepat ya, teman-teman. Nah, ini tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Oke, jadi sangat powerful ya untuk filament ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke cerode flag-nya atau ke penerbangannya. Mungkin kita akan bikin untuk yang bagian fasilitasnya dulu ya, teman-teman. Biar lebih gampang aja gitu. Oke. Nah, disini kita akan bikin untuk cerodenya. Sekarang, teman-teman bisa buka terminal. Dan kemudian, seperti biasa, kita bikin resource-nya dulu. Kita ketikan php artisan mac.2 filament resort. Kemudian untuk modelnya, berarti disini adalah facility. Jangan sampai salah lagi ya, teman-teman. Disini. Nah, ini adalah facility. Oke, kemudian enter. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Oke, kita jalankan php artisan optimize. Ini ingat, charge. Nah, disini. Oke, disini sudah ada untuk menu facility. Oke, sekarang untuk facility. Untuk fasilitas, kita lihat apa data saja yang kita perlukan. Oke, disini ada image, name, serta description. Oke, nah ini kita tinggal copy aja dari yang airline research. Oke, kita copy bagian form sampai dengan table. Kita copy ya. Oke, form dan table kita copy. Dan kita ke bagian facility. Oke, nah untuk form dan table-nya kita replace. Oke, nah disini untuk apa namanya table-nya atau form-nya kita ubah beberapa. Nah, untuk image, name, serta description. Oke, ini kita ubah jadi image. Directory-nya kita ubah jadi facilities. Kemudian image, name, serta disini adalah description. Oke, nah ini image, name, dan description. Oke, jadi ini sangat simpel ya. Kita tinggal replace aja gitu. Oke, sekarang kita akan coba kita masuk ke bagian facility-nya. Oke, kita new facility dan kita bikin. Contohnya disini kita bikin untuk yang... Bentar. Nah, kita bikin disini untuk yang bagasi ya teman-teman. Package. Description-nya. Misal disini. 20. Oke, dan kita create. Oke, nah disini untuk facilities-nya udah berhasil. Kita akan tambah fasilitas lain. Contohnya, semisal yang wifi ya teman-teman. Oke, kita coba wifi. Ntar saya tambahkan, sorry. Kita tambahkan dulu disini wifi. Oke, kita tambahkan wifi. Sorry. Disini kita ke new facility dulu. Dan lalu kita tambahkan wifi. Nah, disini adalah wifi. Misal description, free wifi, 10 MPPS. Oke, create. Nah, ini untuk fasilitas sudah berhasil untuk cerita-nya teman-teman. Ini ada view. Kita bisa lihat detail. Edit. Serta delete ya. Ini udah berhasil. Oke, selanjutnya kita coba lihat fitur apa saja yang kira-kira lebih mudah dibuat terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan buat fitur untuk promo kode ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana caranya membuat website booking tiket pesawat secara online, teman-teman bisa memilihnya di website BWA yang akan saya sediakan link-nya di deskripsi video. Disini teman-teman bisa belajar secara online dan juga lifetime. Jadi, teman-teman cukup sekali beli saja dan videonya bisa teman-teman putar kapan saja dan dimana saja.